Mimpi ialah energi yang membangkitkan kehidupan. Ia serupa api pembakar gairah dalam menggenggam masa depan. Namun, mimpi bagai halusinasi jika sonder aksi. Sosok yang satu ini meyakini, jika mimpi adalah jiwa, tindakan menjadi raganya. Sosok yang satu ini meyakini, jika mimpi adalah jiwa. Yang istimewa, masih muda, tapi pencapaiannya luar biasa. Menitik karir betul-betul dari bawah, pernah menjadi tukang ojek bayu, tukang semir sepatu, tukang cuci kuali di kapal besi. Tapi saat ini beliau adalah pengusaha yang kaya rana. Selain itu, beliau juga politisi ternama. Menjadi anggota DPR dua periode. Sahabat media Indonesia, Bung Ahmad Sahroni. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum kita nanti tanya-tanya bicara, saya mulai dengan sapaan khas yang sering Bung Roni sampaikan. Morning, morning, morning. Morning, morning, morning. Anda ini kan morning person ya. Kita pun datang pagi tadi berangkat dari rumah. Jadi syuting hari ini itu pagi hari. Kami berangkat dari rumah ke kantor dari jam 5 sampai di sini sekitar jam setengah tujuh. Temu lain terpikir beliau. Morning person. Kenapa? Morning-morning itu maknanya apa? Saya menyapa semua sahabat di Instagram sebenarnya. Kenapa pelesetan menjadi morning itu ada sesuatu yang menyapa dengan seksama dan semua orang pasti akan terima. Dan akhirnya menjadi brand personal di pagi hari. Nah biasanya kalau di Jakarta, saya bangun kebiasaan itu jam setengah lima. Setengah lima sudah bangun? Setengah lima sudah bangun. Dan biasanya rutin biasa di kamar mandi, saya bersapa di... Oh, menyapa teman-teman di Instagram. Oke, di Instagram juga itu saya melihat profil picture. Profil picture Anda adalah Iron Man. Ini kita lihat action figure-nya Iron Man ini ada di sepanjang tempat yang di ruang ini. Termasuk tadi di bawah. Apa Iron Man? Suka seorang robot yang memang membantu dalam penyelesaian masalah. Pahlawan. Sebagai pahlawan. Dan identik dengan robot modern. Unik pada waktu itu pertama kali hanya menonton filmnya. Tidak bisa meraih mainannya. Jadi waktu itu sulit untuk mendapatkan karena ketidaktahuan. Tapi lama-lama kepengen punya. Dari yang kecil sampai yang full size akhirnya saya beli. Kenapa? Ya identik dengan saya punya font nama yang saya pakai pada saat saya awal masuk ke partai politik. Inilah font yang saya pakai dari awal dan sampai sekarang. Oke jadi kalau di dunia fiksik ada Iron Man. Kalau di dunia nyata ada Ronny Man. Dan akan menjadi pahlawan juga. Menjadi pahlawan untuk masyarakat. Betul. Keren. Bukan untuk melawan kejahatan tapi melawan kemiskinan. Oke menjadi pahlawan untuk melawan kemiskinan. Salah satu yang membuat Anda bisa sampai seperti sekarang ini adalah kekuatan mimpi. Anda sering sampaikan itu dalam berbagai kesempatan. Saya menyitir sedikit apa yang pernah disampaikan oleh founding fathers kita. Bung Karno beliau pernah bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mimpi itu tidak akan terlaksana ketika tanpa aksi. Sonder aksi. Mimpi hanya halusinasi. Nah ini ada yang menarik. Belakangan ini kita lihat di berbagai kota ya. Ada Bali Hobsar. Ahmad Saroni. Mimpi menjadi presiden. Mimpi itu betul-betul Anda targetkan untuk dijadikan sebagai sebuah kenyataan. Dua kata sebenarnya. Mimpi dan ambisi. Saya kategorikan kenapa saya katakan dua. Kalau mimpi itu adalah secara umum semua orang punya. Kalau dapat ya syukur. Kalau tidak dapat ya kebangetan. Pertama. Yang kedua tentang ambisi. Kalau ambisi pasti akan menghalalkan segala cara. Ada sisi negatifnya. Kalau dia tidak dapat pasti dia akan melakukan segala cara. Itu negatif. Tapi kalau yang namanya mimpi adalah hal angan-angan. Hayalan. Yang mata benek. Ya buat lucu-lucuan lah. Ada istilah kati yang tadi disampaikan bahwa mimpilah setinggi langit. Maka mimpi saya adalah mimpi langsung jadi presiden. Kenapa enggak bayar kok. Kenapa enggak bayar. Semua orang punya hak untuk bermimpi. Layaknya mimpi itu masih gratis. Ambisi. Saya tidak ambisi. Tapi kalau mimpi dikatakan. Dikategorikan itu adalah jalan. Ya saya jalannya mimpi pengen jadi presiden. Walau halam. Kalau memang garis tangannya ada. Ya alhamdulillah. Kalau enggak, enggak apa-apa juga. Namanya ungkapan hayalan. Yang tidak selalu harus didapatkan. Sama enggak dulu. Saya gembel. Ya itu pengen punya Ferrari misalnya. Kan ketika itu pasti sangat muskil kan. Sebuah angan-angan yang impossible kan. Enggak mungkin. Tapi kenapa akhirnya bisa. Ya itu tadi. Karena mimpi adalah bagian dari doa. Jadi mimpinya pengen punya ini, pengen punya ini. Semua mimpi. Sekalipun mimpi pengen punya mainan waktu itu. Di zaman kecil orang layaknya bermain. Memiliki ini. Enggak bisa. Baru ini kita beli karena mampu untuk membeli mainan yang kita ingin. Itu mimpi namanya. Tapi saya tidak ambisi. Tapi mimpi-mimpi besar aneh itu kan. Ya boleh dibilang sudah tercapai semuanya. Tapi mimpi yang belum tercapai adalah. Melakukan manfaat. Menjadikan manfaat saya kepada masyarakat di Indonesia. Itu yang saya belum melakuin. Kenapa mimpinya pengen jadi presiden? Ya karena pengen ngelakuin hal yang sama. Untuk bermanfaat kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ada target? Kapan kira-kira mimpi itu diwujudkan? Biarlah mengalir. Seperti air mengalir. Tapi yakin? Sekarang sudah jadi presiden. Tapi presiden klub mobil. Anda sudah menjadi presiden lima. Lima kali menjadi presiden klub mobil. Ferrari. McLaren. Tesla. Tesla. Brotherhood. Brotherhood. M-Owner klub Indonesia. M-Owner BMW. Jadi satu. Cita-cita menjadi presiden yang sesungguhnya. Presiden yang memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali. Hanya mimpi. Buat lucu-lucuan. Itulah sebabnya. Tapi ada satu hal yang menarik juga sih. Setidaknya, kalau saya lihat, Anda sudah naik mobil yang pernah dikendarai oleh Ibu Negara. pernah dinaiki oleh Ibu Tin Suharto. Sekarang mobil itu menjadi milih Anda. Mercedes 420 SL. Eagle. Itu kan sebuah mobil yang sangat sakral. Sakral. Iya kan? Apakah itu menjadi bagian untuk memotivasi diri Anda? Enggak tentu juga. Karena saya kebetulan lagi senang-senangnya mobil klasik. Enggak sengaja nyari juga. Jadi saya sudah dapat dua-duanya. Yang pertama, mobil istrinya. Oke. Butin Suharto. Butin Suharto. Yang dipakai langsung. Iya. Yang satu lagi adalah mobil yang dipakai Pak Harto. Oh, bahkan mobil yang dipakai Pak Harto sudah Anda miliki? Sudah. 560 SL. Oke. Yang long wheelbase. Yang jauh lebih panjang, ya. Itu saya dua-duanya. Itu sudah ada? Sudah ada. Tapi saya belum pernah lihat sih memang. Masih dalam tahapan restorasi. Oh, sedang di restorasi. Tapi sudah dimiliki? Sudah dimiliki. Dua-duanya. Mobil yang punya sejarah dipimpin oleh Pak Harto selama 35 tahun. Saya sudah dua-duanya, saya sudah miliki. Jadi mobil untuk kepala negara sudah ada? Untuk Ibu Negara sudah ada. Sudah disiapkan. Jadi nanti yang untuk Ibu Negara dipakai oleh Mbak Feby. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Hari ini kita catat. Sekarang tanggal berapa? Hari ini kita syuting. Tanggal 24 Januari 2021. Nanti kita akan tunggu. 2024. Di tanggal yang sama. Di tanggal yang baru. Dan di tahun yang akhirnya tanggal yang ini 24. Kita tunggu. Nanti sama-sama kita menjadi saksi. Tapi kan periodenya masih sangat panjang. Karena beliau masih sangat muda. 43 tahun. Tapi pencapaiannya luar biasa. Oke, Bung Roni. Apa yang Anda lakukan belakangan ini ya? Memasang Baliho di berbagai kota besar. Di Indonesia. Kemudian ada tulisan Ahmad Sahroni. Mimpi menjadi presiden. Ada satu pertanyaan. Apakah ada resistensi dari partai? Waktu jenjang berjalan itu Baliho muncul. Berita muncul. Tidak ada komen sih sebenarnya di partai. Nah, masuk ke Jawa Timur. Karena itu Baliho. Jadi Padang. Mengkulu. Kepri. Jambi. Palembang. Lampung. Medan. Makassar, Surabaya, Bali, Solo, Jogja, Semarang, Banyuwangi, NTB, Cirebon, Jakarta. Nah, barulah nyampe akhirnya tirau ke Jakarta. Para viewers dan berita-berita di Nasdem di seluruh provinsi akhirnya menyampaikan itu kepada DPP. Link-link berita. Nah, ada majelis tinggi yang akhirnya WhatsApp saya jam 11 malam. Dengan kasih link berita. Saya jawab. Maaf, Mbak. Mumpung mimpi gratis. Nah, akhirnya saya pikir dia gak mau jawab. Besok pagi dia telepon. Eh, Roni. Tadi malam gue tiduran. Tentang berita lu, Baliho lu. Terusin. Mantap. Emang giring aja yang bisa pasang Baliho jadi presiden. Nasdem punya leluh katanya. Terusin. Resistensi yang kita anggap negatif. Ternyata, majelis tinggi, penguasa partai, merestui gue. Teruskan. Itu jadi branding Nasdem yang baru. Bermimpi dia. Maka, tambah banyak gitu. Karena tidak ada resisten besar. Mau pilkada, udah lewat pilkadanya. Mau presiden beneran, masih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Masih panjang. Jadi, kenapa akhirnya ini muncul? Ya, karena satu hal yang menarik. Dikalah, situasi anak muda sekarang miris. Mau bermimpi, males. Nah, gue lah ngacu mereka untuk mau bermimpi. Untuk sama dengan gue, ritual yang dulunya bukan siapa-siapa. Sekarang menjadi seorang tokoh, maka anak muda seluruh Indonesia juga harus mau bermimpi. Untuk mencapai ritualnya. Oke. Jadi, majelis partai mengizinkan, bahkan meminta untuk diteruskan. Anak muda harus berani bermimpi. Bung Saroni lahir di Jakarta, di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk? Di rumah sakit Santa Yosep. Ada dekat sini kira-kira 1 kilo lah. Oke, 43 tahun yang lalu ya. Oke, tanggal 8 Agustus ya, 1977 ya. Jadi, publik banyak yang merasa tergejut dengan beredarnya balihus sosok yang keren gitu kan. Ke jas, ke nasi, terpampang di berbagai kota. Dengan tagline, mimpi menjadi presiden. Jadi, pasti juga akan banyak yang penasaran. Akan menunggu nanti sampai 2024, sampai juga periode berikutnya. Banyak yang penasaran. Karena faktanya, dari kecil mimpi punya Ferrari terijabah, terlaksana kan. Ya, kuasa yang kuasa. Itu kan, mimpi punya action figure seperti Iron Man ini juga menjadi kenyataan juga. Nah, untuk itu Anda kan sudah memulai langkah kan. Anda sudah mulai terjun di politik, kali pertama terjun di politik 2013. 2013, 2013 menjadi anggota Partai Nasdem. Ya, pertama kali di partai politik. Pertama kali di partai politik. Di partai Nasdem. Di partai Nasdem. 2014 saya dilantik jadi anggota DPR. Dikarenakan saya waktu itu berteman dengan para politisi Golkar. Ada Enggar Tiasto, ada Pak Yakut Andriyadi, ada Agus Kumiwang. Nah, disitulah saya diajak Enggar Tiasto Lugita yang pindah dari Golkar ke Partai Nasdem. 2013, tanggal 26 Januari, saya diundang di kantornya, suruh ikut serta dalam pencalonan Pilek waktu itu di DKI Jakarta 3. Gak ngerti politik, gak ngerti nuansa politik apapun. Akhirnya kata Pak Enggar, udah, lu ikut aja masalah urusan yang lain-lain, ada konsultan. Nah, untung dari situ adalah saya berlaku melakukan kegiatan sosial dari 2003 sampai 2013. Secara alami, membantu semua pihak, tidak pernah memunculkan fisik, hanya nama. Ya, Ahmad Sahrauni membantu, membuat yayasan, bantu Muhammadiyah, sekolah, madrasah, anak yatim biatu. Sepuluh tahun, tidak pernah memunculkan seorang fisik Ahmad Sahrauni. Tapi di kalam maju waktu itu, 2013, mau gak mau, saya hadir secara fisik untuk memulai kampanye. Dari situlah orang baru paham bahwa selama ini seorang sosok Ahmad Sahrauni adalah orang yang sering membantu masyarakat. Tidak pernah muncul mukanya, dipikirnya orang, saya sudah tua. Jadi, pada saat kampanye, barulah orang pada sadar dan disitulah dimaknai bahwa di mana kita melakukan kebaikan, di mana kita melakukan sesuatu yang ikhlas. Maka pada akhirnya, tidak diminta untuk membalas kebaikan, kebaikan itu muncul dengan sendirinya. Maka saya maju sebagai calon legislatif, dan baru pertama juga orang periuk yang maju menjadi anggota DPR. Dari rumahnya sendiri, yang lahir dan besar di sini, saya langsung lolos. Tanpa niatan lolos. Jadi, waktu itu berpikirnya mau jadi syukur, enggak juga enggak apa-apa. Jadi, Alhamdulillah tuh. Pertama kali saya mewakili DAPIL Jakarta Utara, lahir dan besar di sini, lolos langsung. Dengan proses yang ya berjalan kampanye tiap hari, ketemu orang bermacam-macam. Dan itu satu kenangan yang saya rasa menjadi ilmu bahwa apa yang kita lakukan kebaikan, kebaikan itu akan datang dengan sendirinya tanpa diminta. Kalau di dunia politik sebenarnya itu secara alamnya menjadi investasi. Yes. Awalnya investasi, tapi kan tidak menjadikan catatan. Tapi di politik, investasi menjadi catatan. Nah, itu bedanya. Antara real dan not real dalam kehidupan. Iya. Menarik sih. Cepat sekali prosesnya, karena 2013 terjun ke dunia politik, 2014 diangkat menjadi anggota DPR untuk periode pertama. Dan di dalam mudah langit, setelah menjadi anggota DPR. Banyak dinamika memasuki ranah yang tidak pernah saya jalankan, dinamika proses kehidupan dimulailah dari nol di dalam politik. Yang sama sekali, sama kayak kita masuk hutan belantara, tidak mengerti. Fitnah muncul, penjoliman jalan, dan tidak pernah luput dari permusuhan. Jadi resistensi itu muncul? Resistensi muncul, partai politik penguasanya tidak senang, karena fitnah itu bermunculan. Tapi lagi-lagi bahwa karena saya menjalani hidup ini ikhlas, apa adanya, saya isu going aja. Saya ditemenin syukur, enggak juga enggak apa-apa. Karena saya tidak berkiprah mencari sesuap nasi dalam partai politik. Saya sudah berdedikasi, istilah kata, melakukan dalam proses perjalanan di politik adalah bagian dari proses garis tangan. Jadi saya ikutin irama saya. Dan Alhamdulillah, zolim dan fitnahnya tidak terbukti. Berjalannya waktu, mendapat kepercayaan yang lebih dari partai politik, dari ketua umum. Dan saya jalanin amanah yang sudah diberikan, sampai sekarang. Sampai kemudian terpilih lagi kan? Terpilih lagi. Di periodikan 2, 2019, sampai nanti di 2024. Gue menurut cerita, resistensinya cukup tinggi, ada fitnah dan macam-macam. Yang paling membekas, apa itu? Ada satu foto sebenarnya yang saya anggap satu kenangan dan punya makna besar. Foto itu mungkin saya akan munculkan. Boleh, boleh, boleh. Ini foto inilah yang punya kenangan luar biasa. Oke, sahabat media Indonesia, ini adalah foto kenangan paling luar biasa bagi Bung Rony. Mengapa? Karena dalam nuansa antara tersenyum dan tidak tersenyum, dua makna cerita yang berbeda. Bahwa ini saya artikan, saya punya motivasi. Oke. Kalau saya... Oke, ini foto ketika Anda bersama ketua umum partai Nasdem. Dikala awal pertama kali. Ketika awal Anda terjun di dunia politik. Oh, sudah menjadi anggota DPR. Sudah menjadi anggota DPR. Dan dalam pusaran fitnah dan zolim waktu itu. Oke. Nah, inilah kenapa saya bilang punya kenangan yang luar biasa. Oke. Karena tidak semua orang melihat kita senang. Dan kebanyakan orang melihat kita dengan zolim dan fitnah. Oke. Dan akhirnya saya punya bos raut muka. Saya cuma mengatakan bahwa ini adalah foto kenangan yang luar biasa yang saya akan simpan dan saya akan jadikan frame besar. Nanti pada saatnya saya mimpi itu menjadi kenyataan. Inilah foto yang memotivasi saya untuk menjadi orang besar. Bukan karena raut ekspresinya tidak suka, tapi raut ini memacu saya untuk menjadi sesuatu yang lebih besar untuk saya membidikan. Kalau saya mampu untuk melakukan hal besar di republik ini. Jadi makna yang besar bagi saya. Oke. Jadi Anda bersama Ketua Umum Pantai Nasdem, Bapak Surya Paloh di dalam pesawat pribadi. Iya. Oke. Pertama kali juga diajak di dalam pesawat pribadi. Pertama kali diajak. Lalu apakah ada foto berikutnya? Nah, foto berikutnya ada. Ini foto yang masuk periode kedua. Tersenyum. Oke. Ini foto berikutnya. Iya. Jadi di periode pertama diperengutin. Di periode kedua saya disenyumin. Oh. Makanya saya langsung menjadi bendara umum partai. Oh, jadi Anda sekarang sebagai bendara umum partai. Itu masih posisi yang sangat strategis. Karena di dalam struktur partai itu Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendara. Ini ada dua foto yang saya simpan. Menjadi foto yang punya cerita yang berbeda. Dan cerita berbeda menjadikan satu tujuan. Bahwa kita juga bisa mampu dan hebat seperti beliau. Berpolitik. Menjadi pengusaha juga. Tapi luar biasa punya ilmu yang tanpa ada bukunya. Inilah yang saya dapat ilmu banyak dari beliau. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan langgan dan terus bermanfaat bagi publik. Terima kasih. Keren. Jadi dari sekian banyak foto yang sudah diambil. Dan sudah diposting di Instagram. Karena saya lihat Bung Sahroni ini juga senang berfoto-foto. Dua foto inilah yang paling bermakna. Yang paling fenomenal bagi Anda. Anda sekarang sudah mencapai banyak hal. Tetapi saat ini Anda tetap tinggal di Priok. Tadi Anda bermimpi menjadi presiden. Anda sudah menjadi anggota DPR dan tetap tinggal di Priok. Menjadi pengusaha besar tetap tinggal di Priok. Seandainya. Ini kita berandai-andai. Sebelum dijawab. Sebelum saya jawab. Apa makna pertanyaan. Saya akan tetap tinggal di Priok. Sekalipun jadi presiden Republik Indonesia. Saya sekalipun jadi presiden. Saya akan tetap tinggal di TNI Priok. Dengan moto bahwa jangan pernah lupa kacang sama kulitmu. Oke. Jangan pernah lupa kacang sama kulitmu. Sekalipun mimpi. Sekalipun terjadi. Saya tetap akan tinggal di rumah saya ini. Sekalipun di puncak pimpinan di negeri ini. Anda tetap tinggal di sini. Karena itu tadi ya. Jangan lupa kacang sama kulitmu. Istanaku adalah rumahku. Jadi bekerjanya nanti di istana negara. Tapi rumahnya tetap di Priok. Tolong di chatur. Kita buktikan nanti. Ini akan menjadi saksi sejarah. Entah 4 tahun yang akan datang. Atau 9 tahun yang akan datang. Memang luar biasa. Lucu-lucuan. Nanti pas pampres yang akan kerepotan. Itu tugas negara. Iya, betul. Tugasnya pengamanan ya itu. Betul. Mengamankan negara. Pimpinan negaranya. Sebelum jadi anggota DPR kita udah kaya duluan. Makanya harus selesai dengan dirinya dulu. Barulah menjadi pejabat. Dan jadi pejabat itu jadi orang kaya. Kacau. Itu masalah.